Hai, selamat datang di channel Anita Rahmancam. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, komen, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bungikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 47 Ketika Aneska dan suaminya ke kamar mandi, Oma dan yang lainnya menatap ke ibu Desi. Desi, katakan pada Oma, apa yang terjadi? Tanya Oma. Kenapa Aneska mengatakan kalau jenis kelamin anaknya laki-laki? Tanya Oma lagi. Oh, begini ceritanya, ujar ibu Desi. Sebelumnya beberapa bulan yang lalu. Pada saat ibu Desi keluar kamar anaknya, pelayan yang ditugaskan Nyonya Rona masuk ke kamar Aneska. Pelayan itu tidak dapat menemukan tas yang akan digunakan Aneska. Saking lamanya menemukan keberadaan tas itu, pelayan itu tertangkap basah oleh Aneska. Mau apa kamu ke sini? Tanya Aneska bingung. Karena setahu dia, pelayan itu tidak ditugaskan untuk membersihkan kamarnya. Pelayan itu terlihat pucat. Dia menyembunyikan bungkus obat di balik bajunya. Dan itu membuat Aneska curiga. Dia mengambil bungkus plastik yang di dalamnya ada obat. Aneska orang kesehatan. Dan dia paham ketidaknya kandungan yang ada di dalam obat itu. Siapa yang menyuruh kamu? Tanya Aneska ke pelayan. Nyonya Rona, saat pelayan itu ketakutan. Kamu tahu, perbuatan kamu ini bisa menjembeskan kamu ke penjara. Ujar Aneska kesal. Maaf Nona, saya diancam Nyonya Rona. Jika saya tidak mengikuti perintahnya, saya akan dipecat. Jelas pelayan itu. Aneska mendengus kesal. Ingin rasanya dia membawa pelayan itu ke kantor polisi. Tapi dia masih mempunyai hati nurani. Kamu sekarang ikuti yang saya suruh. Kalau Nyonya Rona tanya, bilang saja kamu sudah meletakkan obat itu di tempat yang Nyonya suruh. Ujar Aneska. Baik Nona. Ujarnya. Pelayan itu hendak pergi meninggalkan kamar. Tapi Aneska berpesan lagi kepadanya. Ingat, jangan gugup. Dan ikuti yang saya suruh. Ujar Aneska. Pelayan itu keluar kamar dan benar. Nyonya Rona menanyakan semuanya ke wanita itu. Sesuai perintah Aneska, dia mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Aneska. Ketika ibunya masuk ke dalam kamar anaknya, wanita parubaya itu melihat anaknya sedang duduk sembari memandang obat-obat yang ada di meja. Loh, obatnya kenapa dikeluarkan dari dalam tas? Tanya ibunya dan ingin menyimpan kembali obat itu ke dalam tas anaknya. Itu bukan obat Anes. Itu obat dari nenek sihir untuk menggugurkan kandungan Anes. Jelas anaknya. Aneska menceritakan tentang pelayan tadi. Dan tentunya membuat ibunya marah. Tapi Aneska menahan ibunya. Ibu, kita ikuti permainannya. Nanti ibu berpura-pura sedih ketika mendengar aku keguguran. Ujar anaknya. Tapi kenapa, Nes? Kita hajar saja nenek sihir itu. Ujar ibunya kesal. Sama saja, bu. Dia akan tetap ingin menyesakai Anes. Jalan satu-satunya kita membohongi semua pemilik istana sampai mereka tahu dengan sendirinya. Jelas anaknya. Akhirnya, ibu Desi setuju. Dan ketika anaknya berangkat kerja, dia berpura-pura berteriak untuk mengingatkan anaknya minum vitamin. Dan ketika oma menghubungi Angela, Aneska mulai melakukan rencananya. Dia mengatakan hal yang sebenarnya ke Angela. Dan gadis itu setuju untuk terlibat dalam rencana Aneska. Angela mengabari oma tentang keguguran Aneska. Dan tentunya dengan perintah Aneska. Mendengar hal itu, Nyonya Rona merasa senang. Dan melanjutkan rencananya dengan Pania. Walaupun Aneska sama sekali belum tahu rencana apa yang akan dilakukan mertuanya. Tapi dia yakin, dengan membohongi semua penghuni istana, kandungannya akan aman. Jadi, air mata kamu pada saat oma tanya, semuanya bohong. Tanya oma. Hahaha, oma tidak menyimak kalimat yang aku ucapkan. Aku mengatakan pada saat itu dengan kalimat, maafkan kami oma. Ujar ibu Desi mengingatkan oma. Dan oma mencoba mengingat kejadian beberapa bulan lalu. Kamu aman, Rona. Jika Aneska benar-benar keguguran, Mami yakin, parang akan dilempar atas arah kamu. Ujar oma menakuti. Abian membawa istrinya ke kamar, tentunya dengan dibopong suaminya. Kamu semakin berat, ujar Abian. Ah kamu. Rengi Aneska dan meletakkan kepalanya di bahu suaminya. Abian meletakkan istrinya di atas tempat tidur. Aku akan menghubungi pelayan untuk memasak makanan kesukaan kamu. Ujar suaminya. Aneska menahan tangan suaminya. Aku kangen. Ujarnya menangis. Abian memeluk tubuh istrinya dengan sangat terat. Tubuh yang sangat dirindukannya. Aku juga sayang. Abian mencium bibir istrinya. Bibir yang mempunyai daya tarik sendiri. Bibir keduanya saling bersatu. Keduanya terbuai dalam ciuman panjang itu. Sampai Aneska mendorong suaminya. Kenapa sayang? Tanya suaminya. Tapi Aneska segera menuju kamar mandi dan kembali muntah. Aku senang kamu mual. Ujar Abian sembari mengelus punggung istrinya. Mulai hari ini jangan cium aku. Ujar Aneska sembari mengelap mulutnya dengan tisu. Tapi kenapa? Tanya Abian bingung. Aku jijik sahuknya. Sampai segitunya kamu kepada aku. Ujar suaminya ngambek. Apa kamu tidak kasihan denganku yang muntah karena kamu menciumku? Gerutu istrinya. Mungkin kamu belum terbiasa. Sudah beberapa bulan kita tidak melakukannya. Apalagi yang itu. Abian menunjuk ke arah kasur. Nggak boleh. Aku hamil. Dan aku tidak tahu cara melakukannya. Ujar Aneska menolak. Kalau kamu tidak tahu, kita akan sama-sama belajar. Abian memeluk pinggang istrinya. Apa kamu tidak kasihan dengan kerisku? Keris ini sedang mencari sarungnya. Ujar Abian genit dan menciumi leher istrinya. Aneska merasa geli. Tangan suaminya sudah melalang Buwana mencari tempat yang favorit. Ketika dia ingin melucuti baju istrinya, pintu kamar diketuk. Aneska, ini makanan untuk kamu dan Abian. Teriak ibunya dari depan pintu. Ibu, ujar Aneska. Tapi kerisku sudah berdiri. Ujar suaminya. Kocok aja. Ujar istrinya dan mendekati pintu. Mau tidak mau Abian mengocok arisan di kamar mandi. Ibu, ujar Aneska melihat ibunya datang dengan membawa nampan. Wanita parubaya itu masuk ke kamar anaknya dan meletakkan nampan yang berisi makanan di atas meja. Abian mana? Tanya ibunya. Lagi mandi, saut Aneska. Oh ya sudah, ibu tinggal kalau begitu. Ibunya keluar dari kamar anaknya. Ibu, bagaimana tadi di ruang makan? Tanyanya sembari berdiri di dekat pintu. Ibu sudah menjelaskan semuanya kepada mereka. Oma senang, karena kandungan kamu tidak apa-apa. Tapi tidak tahu dengan nenek sihir, jelas ibunya. Abian sudah datang dan aku yakin, ia tidak mungkin berani menjelakaiku. Ujar anaknya. Apa sebaiknya kamu beritahu ke Abian tentang perlakuan si nenek sihir ke kamu? Ujar ibunya. Gak perlu bu, Abian senang dengan kebebasan ini. Dan ini atas ide-nya juga, jelas anaknya. Iya, tapi ide menjelakai kamu itu tidak bagus. Kalau kamu tidak menangkap basa pelayan itu, pasti kamu sudah meminum obat itu. Berutu ibunya. Ya sudah, yang terpenting sekarang Abian bebas. Dan aku sangat senang dia hadir kembali dalam hidupku. Ujar anaknya. Ya sudah, makan. Mumpung masih hangat. Ibu Desi pergi meninggalkan anaknya. Abian telah selesai mandi dan masih mengenakan kimono sembari menatap nampan yang ada di meja. Ini apa? Tanya suaminya. Pisang goreng. Saud istrinya dan mulai menikmati makanan itu. Di sini hanya ada satu piring makanan berat. Lalu, untuk aku mana? Tanya suaminya heran. Ini untuk kamu. Saud istrinya dan meletakkan piring yang berisi makanan lezat di hadapan suaminya. Lalu, kamu makan apa? Tanya suaminya lagi. Ini. Saud aneska menunjuk satu piring pisang goreng. Sayang, itu hanya cemilan. Mana kenyang dan gizinya apa? Tanya suaminya yang tidak setuju dengan makanan itu. Sayang, aku sangat suka pisang goreng. Asal kamu tahu, sehari aku bisa menghabiskan tiga sisir, ujar istrinya. Iya, tiga sisir tapi muntah juga, jadi sama saja. Salah, sayang. Entah kenapa, kalau makan pisang goreng, aku tidak merasa mual. Apa mungkin aku merindukan pisangmu? Ujar istrinya sembari mengunyah makanannya. Pisang kamu bilang? Abir menutup juniornya rapat-rapat dengan kedua kakinya. Ini bukan pisang. Punyaku lebih besar dari pisang, gerutunya. Keris juga kecil, ujar istrinya. Iya juga. Tidak ada keris yang besar. Kalau pedang tajam panjang tapi tipis, ujar Abian. Ya sudah, pisang saja, utar aneskah? Pisang kamu bilang? Pisang itu ada banyak macamnya, dan aku tidak mau termasuk dalam kategori pisang 40 hari. Ujar suaminya sembari melirik juniornya. Hahaha, pisang 40 hari, aja istrinya. Ini bukan pisang 40 hari, tapi bonggol pisang. Abian kembali menucuti istrinya. Dia sangat merindukan tubuh istrinya. Melihat tubuh istrinya yang polos membuatnya terangsang. Dan ketika melihat perut istrinya sedikit membesar, membuatnya khawatir untuk melakukannya. Lakukanlah, tapi perlahan, ujar istrinya. Apa kamu yakin? Tanya suaminya lagi, yang khawatir dapat menyakiti anak dan istrinya. Iya, tapi kalau buang ingus, jangan banyak-banyak. Kasian anak kita. Ujar aneskah lujur. Tanpa menunggu lagi, Abian melakukan hubungan badan. Aneskah merasakan kenikmatan yang sangat, begitu pun sebaliknya. Tidak ada pengulangan yang biasanya dilakukan ke istrinya. Menurutnya cukup sehari sekali. Menyarona merenung di kamarnya. Kenapa aku tidak mencurigainya? Gumamnya. Apa mungkin karena dia selalu memakai pakaian yang ngonggar, jadi tidak terlihat perutnya yang mulai membesar? Gumamnya. Dan ponselnya berdering. Fania. Gumamnya melihat nama wanita itu di layar ponselnya. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Wanita parubaya itu tidak ingin menjawab panggilan itu. Dia bisa tahu apa yang akan dikatakan wanita itu. Aduh, masalah ini belum aku bicarakan sama Abian. Gerutunya. Dan panggilan berhenti. Tapi ada pesan dari Fania. Aku tahu tante di dalam menahanku untuk masuk ke dalam istana. Tante pikir aku bodoh. Menyarona masih bingung dan pintu kamarnya diketuk yang tentunya membuatnya kaget. Aduh, Mami. Gerutunya ketika melihat ada Oma di depan kamarnya. Ada Fania di depan. Ujar Oma. Iya, dia baru menghubungiku. Ujarnya bingung. Aku melakukan apa? Tanyanya ke Oma. Mana Mami tahu. Dia sama licinnya dengan kamu. Jadi hadapi sendiri. Sahut Oma dan segera berlalu. Mami tunggu. Yanya Rona menarik tangan ibunya. Dia kesini memenangi perjanjian itu. Ujarnya. Terus? Apa yang bisa kita lakukan? Menikahkan abian dengan wanita itu? Tidak mungkin, Rona. Ujar Oma. Mami, bantu aku mengatakan ini ke abian. Ujar anaknya. Bersambung.